Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman Menyatakan, satu, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap politik dan berlaku Hakim Konstitusi Sebagaimana tertuang dalam prinsip kekantasan dan kesopanan Butir penerapan angka satu dan angka dua, sabta kasta utama Dua, menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor Sebagai salah satu poin putusan itu mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK MKMK berpendapat bahwa Hakim Terlapor Anwar Usman Terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan sabta karsa utama Majelis kehormatan juga menyeroti gugatan yang dilayangkan paman wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka itu Kepengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain Di antaranya menurunnya Citra dan Wibawa MK di masyarakat Sehingga MKMK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi Dari Jakarta, Aya Nufus, Rizky Solehuddin, AI News melaporkan